Inilah RS 66 tahun warga asal Kabupaten Sleman yang merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta tersebut hanya bisa tertunduk pasrah setelah ditangkap dan digelandang ke Polres Sleman, Yogyakarta. Ditangkapnya pria ini lantaran telah terbukti melakukan penipuan terhadap korbannya dengan cara menyewakan tanah khas milik desa yang berlokasi di desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta. Akibat aksi yang dilakukannya, kini korban menderita kerugian hingga 200 juta rupiah. Menurut kepolisian, tersangka sengaja telah memalsukan perjanjian tanah milik khas desa dengan menggunakan surat palsu. Kejadian tersebut bermula pada bulan September 2019 lalu, saat sang tersangka RS meminta kepada anak kandungnya sendiri untuk menawarkan tanah khas desa seluas 3.400 meter persegi untuk disewa serta dikuasakan secara kafling kepada korban yang berlokasi sekitar Embung, Tambak Boyo, Kapanewon, Condong, Catur, Sleman. Setelah ditawarkan, korban pun diatur oleh sang anak MPA untuk melihat tanah tersebut. Merasa tertarik, kemudian keesokan harinya korban bertemu dengan tersangka RS di rumahnya. Setelah lama bernegosiasi antara korban dan tersangka, tersangka pun menunjukkan perjanjian bahwa telah memiliki surat kepada khas desa yang bisa dikuasakan oleh korban. Korban pun akhirnya menyangkupi untuk menyewa tanah tersebut dengan senilai 200 juta rupiah dalam jangka waktu 20 tahun. Setelah korban menyerahkan uang tersebut, kenyataannya korban tidak dapat menguasai tanah. Karena pihak desa memang sama sekali tidak pernah menyewakan tanah tersebut kepada pelaku. Pelaku merupakan oknum dosen di salah satu perbuatan tinggi di Yogyakarta. Motif pelaku di sini adalah ekonomi, karena untuk mencari keuntungan. Kemudian dari mana surat palsu itu, surat palsu yang ditunjukkan kepada korban hingga saat ini kami masih melakukan pendalaman. Kenapa? Karena pelaku sendiri belum mengakui dari mana surat itu berasal. Tersangka pun berjanji kepada korban setelah melakukan pembayaran selama 3 hari, korban bisa memiliki surat untuk menguasai tanah tersebut. Namun setelah batas 3 hari, korban justru tidak bisa menguasai tanah tersebut. Korban pun kemudian melakukan klarifikasi ke pihak Kelurahan Jondong Jatur untuk memastikan tanah yang akan disewanya. Pihak Kelurahan pun menyatakan bahwa surat tanah tersebut palsu, karena Kelurahan tidak merasa memiliki tanah di dalam surat tersebut. Polisi kemudian menangkap tersangka dengan barang bukti berupa surat palsu yang dibuat tersangka. Kini tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan atau penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Seleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.